Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius Pasal 22 Perumpamaan Lain Tentang Kerajaan Surga Yesus menceritakan beberapa perumpamaan lain untuk menjelaskan kerajaan surga. Ia berkata, Kerajaan surga dapat diumpamakan dengan seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah bagi putranya. Banyak orang diundang dan ketika perjamuan sudah disiapkan, diutusnya beberapa pelayan untuk memberitahu para undangan bahwa waktunya sudah tiba. Tetapi mereka tidak mau datang. Lalu ia menyuruh beberapa pelayan yang lain lagi untuk memberitahukan kepada mereka. Segala sesuatu sudah siap dan makanan sudah sedia. Mari, datanglah sekarang juga. Tetapi orang-orang yang diundang itu hanya tertawa dan melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Yang seorang pergi ke ladangnya dan yang lain ke tokonya. Yang lain lagi memukuli utusan-utusan raja itu dan memperlakukan mereka dengan semena-mena. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh. Maka murkalah raja itu. Lalu mengirimkan bala tentaranya untuk membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para pelayannya. Perjamuan nikah sudah siap. Sedangkan orang-orang yang aku undang tidak layak menerima kehormatan itu. Karena itu, pergilah ke segala persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai. Maka para pelayan itu pun pergilah dan membawa masuk semua orang yang mereka jumpai. Yang baik maupun yang jahat. Sehingga ruang perjamuan penuh dengan tamu. Tetapi, ketika raja memasuki ruang itu untuk menemui para tamu, Ia melihat seorang laki-laki yang tidak mengenakan pakaian perjamuan nikah yang telah disediakan. Raja itu berkata, Kawan, bagaimana engkau dapat berada di sini tanpa mengenakan pakaian perjamuan nikah? Orang itu tidak dapat menjawab. Lalu raja berkata kepada para pengiringnya, Ikat tangan dan kaki orang itu. Lemparkan dia ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Karena banyak yang dipanggil. Tetapi, hanya sedikit yang dipilih. Pertanyaan-pertanyaan jebakan. Kemudian, orang-orang farisi berunding untuk mencari jalan menjebak Yesus agar mengatakan sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk menangkap dia. Mereka sepakat mengutus beberapa orang bersama dengan orang-orang Herodian untuk mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Guru, kami tahu guru sangat jujur dan mengajarkan kebenaran dengan berani tanpa mengindahkan tanggapan atau kedudukan orang. Katakanlah kepada kami, Patutkah kita membayar pajak kepada pemerintah Romawi? Tetapi, Yesus mengetahui maksud mereka. Hai orang-orang munafik, katanya. Mengapa kalian berusaha menjebak aku? Perlihatkanlah kepadaku sebuah mata uang. Mereka memberikan sebuah mata uang kepadanya. Gambar siapakah yang terdapat pada mata uang ini? Tanya Yesus kepada mereka. Dan nama siapakah yang tertera di bawahnya? Gambar dan nama Kaisar, jawab mereka. Jika demikian, kata Yesus, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Mereka tercengang mendengar jawaban Yesus, lalu pergi. Tetapi pada hari itu juga, beberapa orang saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan datang kepadanya dan bertanya. Guru, menurut Musa, jika seorang laki-laki mati tanpa meninggalkan anak, maka saudaranya wajib mengawini jandanya dan anak-anak mereka akan mewarisi peninggalan orang yang mati itu. Nah, di antara kami ada tujuh orang bersaudara, semua laki-laki. Saudara yang tertua menikah, tetapi ia mati tanpa meninggalkan anak. Oleh karena itu, jandanya menjadi istri saudara yang kedua. Saudaranya ini juga mati tanpa meninggalkan anak. Maka, janda itu diserahkan kepada saudara berikutnya yang kemudian juga mati. Demikianlah seterusnya, sehingga ketujuh saudara itu telah memperistri perempuan itu. Akhirnya, perempuan itu juga mati. Jadi, pada hari kebangkitan, istri siapakah perempuan itu? Sebab ia pernah menjadi istri ketujuh saudara itu. Tetapi Yesus berkata, Kalian salah karena tidak tahu akan isi kitab suci dan akan kuasa Allah. Karena dalam kebangkitan, tidak akan ada pernikahan. Setiap orang menjadi seperti malaikat di surga. Tetapi mengenai persoalan ada tidaknya kebangkitan orang mati, belum pernahkah kalian membaca apa yang difirmankan Allah kepada kalian dalam kitab suci? Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yaakub. Allah bukanlah Allah orang yang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Orang banyak sangat kagum akan jawaban Yesus. Tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang farisi. Ketika mereka mendengar bahwa jawaban Yesus telah membungkam orang-orang saduki, mereka sendiri mencari pertanyaan untuk menjebak Yesus. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, berkata, Guru, hukum manakah yang paling penting dalam hukum Musa? Yesus menjawab, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan sepenuh akal budimu. Inilah hukum yang terbesar dan terutama. Hukum yang kedua, ialah, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua hukum yang lain dan segala tuntutan para nabi bersumber pada kedua hukum ini. Apabila saudara menjalankan kedua hukum ini, maka saudara menaati semua hukum yang lain. Anak siapakah dia? Sementara dikelilingi oleh orang-orang Farisi, Yesus bertanya kepada mereka, Bagaimana halnya dengan Mesias? Anak siapakah dia? Anak Daud jawab mereka, Kalau begitu, kata Yesus, mengapa ketika berbicara dengan ilham roh kudus, Daud memanggil dia Tuhan. Karena Daud berkata, Allah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku taklukkan musuh-musuhmu di bawah telapak kakimu. Karena Daud memanggil dia Tuhan, bagaimana mungkin ia hanya sekedar anak Daud? Mereka tidak dapat menjawab. Dan setelah itu, tidak ada seorang pun yang berani bertanya lagi kepadanya.